Hari ini kita akan mencoba menetapkan kadar dexamethason ya dalam tablet Pertama kita timbang dulu tabletnya teman-teman Langkah selanjutnya adalah kita gerus tabletnya hingga halus ya disini ya Disini saya memakai tabletnya cukup banyak, sekitar 10 tablet Karena kadar dexamethasonnya lumayan kecil ya disini Langkah selanjutnya kita timbang lagi tabletnya sudah digerus tadi Disini cukup banyak, sekitar 2,4 gram kita timbang Nah setelah itu sampelnya sudah ditimbang dan sudah digerus ya tadi ya Kita masukkan ke dalam labu ukur, kemudian kita larutkan dengan menggunakan Disini saya menggunakan isopropanol teman-teman ya Setelah itu kita saring dengan menggunakan keras saring buatman ya Nomor 41 disini kita pakai Nanti kemudian kita baca di spektro fotometer UV-Fish ya Sekarang kita baca di spektro Pada kisaran panjang lombang 200-300 ya disini ya Disini kita bisa lihat bahwa nanti kita mendapatkan absorbansi dari standarnya Itu adalah 0,8 ya disini ya Sekarang kita masuk ke dalam pembacaan sampel Disini kita mendapatkan absorbansinya adalah 1,1 Hanya saya lupa disini saya enggak tampilkan videonya ya Cuma disini kita bisa lihat bahwa spektrumnya itu dia melebihi Angka 1 tapi nanti kalau kita baca di hasil aslinya itu adalah 1,1 absorbansinya teman-teman Sekarang kita masuk ke perhitungan Tadi kita sudah dapat beberapa data ya Yang pertama adalah bobot tablet obatnya itu adalah 0,2076 gram Atau 200,6 miligram ya 207,6 miligram Kemudian kita juga dapat bobot sampel obat yang sudah digerus tadi adalah 2,5384 gram Kalau kita ubah ke miligram berarti 2538,4 miligram Kemudian konsentrasi standar yang kita gunakan adalah 20 ppm Dengan absorbansi standar adalah 0,8 Dan kita dapatkan absorbansi sampel adalah 1,1 ya Nah ini adalah cara kerjanya tadi kita timbang tabletnya Kita gerus kemudian masukkan ke dalam labu Kita saring sebenarnya disini Dan akhirnya kita baca ya Jadi disitu tidak ada faktor pengincerannya dalam pengerjaannya Kemudian kita bisa dihitung bahwa kadar dari sampel obatnya adalah Kita bandingkan antara absorbansi sampel dengan absorbansi standar Dan kita kalikan dengan konsentrasi standar Kita didapatkan bahwa kadarnya adalah 27,5 ppm Ini belum selesai teman-teman ya Karena kita menggunakan labunya adalah labu 250 Berarti kita kalikan dengan 0,25 liter Dan kita dapatkan bahwa Ini buka 10,5 liter yang salah ya Berarti ini adalah per 25,38 ya Nah dalam sampel obatnya 2,5384 gram itu dia mengandung desa metason sebesar 6,875 miligram Dimana kalau kita kalikan dengan bobot tabletnya Kita bandingkan adalah bobot tablet dengan 2 bobot yang kita timbang Kita dapatkan hasilnya adalah 0,5623 miligram per tablet Ini adalah hasil akhirnya teman-teman Jadi dapat disimpulkan bahwa Kadar desa metasonnya per tablet adalah 0,5623 miligram per tablet obat desa metasonnya Oke jadi gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini Semoga materi bermanfaat Terima kasih